Sebagai FIC, kami diajak oleh Bapak Pendiri untuk memperhatikan orang miskin dan melalui semangat dari Vincenzius dalam kongregasi menjadi inspirator kami, para buder, dalam kerasulan untuk melayani orang miskin. FIC itu kesingkatan dari Fratrum Immaculata Conceptionis atau dalam bahasa Indonesia itu para buder Santa Fron Maria yang terkandung tak bernoda. Kami berasal dari Belanda dan kami berdiri tahun 1840, tidak hanya di Belanda tetapi ada di beberapa negara seperti Afrika, lalu Amerika Latin dan juga Indonesia. Nah di Indonesia sendiri karyanya tidak hanya sekolah, jadi kami karya utamanya adalah pendidikan dan pengajaran, itu di sekolah, tetapi tidak hanya itu, ada perkayuan, ada percetakan di Muntilan, ada panti asuan, ada karya sosial di Semarang, lalu ada panti jompo atau lansia di Semarang juga. Tidak hanya itu, tapi juga karya-karya karitatif seperti rumah retret. Jadi kami ada dua rumah retret, yang pertama itu di Shalom, yang kedua di Salatiga. Dan ini semua dalam konteks pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya membutuhkan dalam hal materi, tetapi juga perhatian, juga kasih. Jadi kami mengusahakan karya kerasunan FIC ditujukan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Saya sangat bersyukur saya mengikuti kegiatan ini, di mana di sini kami sebagai keluarga Vincentian berkumpul sebagai keluarga. Dan di sini kami belajar terkait dengan Bunda Luisa. Dan dalam pengalaman mistik Bunda Luisa ini, saya pribadi sangat terinspirasi, karena beliau bisa menangkap pengalaman akan Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang-orang miskin. Dan berguna bagi saya secara pribadi, ketika saya berkerasulan atau pelayanan, sehingga saya digerakkan oleh semangat untuk mencintai sesama, dan saya bisa memberikan diri saya, sehingga harapannya bisa berguna bagi sesama saya. Dan saya sangat terkesan dengan apa itu pengalaman mistik, di mana pengalaman mistik adalah pengalaman di mana kita mengalami kesatuan dengan Allah, bahkan dalam hal-hal kecil, bahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat sederhana yang ada di sekitar kita. Tidak hanya, tidak harus muluk-muluk, tetapi dalam pengalaman yang sangat-sangat sederhana. Itu bisa menemukan bahwa Allah itu betul-betul hadir, dan Allah itu sungguh-sungguh memberikan kasihnya untuk kita. Sebagai FIC, kami diajak oleh Bapak Pendiri untuk memperhatikan orang miskin, dan melalui semangat dari Vincentius dalam kongregasi, menjadi inspirator kami, para Buddha, dalam kerasulan untuk melayani orang miskin. Sehingga kami di dalam pelayanan kami, kami tidak hanya berfokus pada hal-hal duniawi, tetapi sampai pada pengalaman bisa melayani orang miskin, dan menjadi kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Bagi kaum muda, untuk teman-teman semua, mari melayani, kalau bukan sekarang mau kapan lagi. Dan FIC sangat terbuka untuk kedatangan teman-teman di dalam kongregasi kami, karena memang betul apa dikatakan kitab suci bahwa banyak sekali yang harus dipanen, tapi penuainya itu sangat-sangat sedikit, dan FIC juga mengalami hal demikian. Dari karya-karya kami, yang kurang lebih ada 83 sekolah, dengan pemaharet, dari tadi, dengan segala sesuatunya, itu masih sangat-sangat minim untuk tenaga. Dan gereja atau FIC, para pendiri, mengundang teman-teman untuk datang ke FIC, untuk bergabunan kami, untuk mewartakan kerajaan Allah itu, melalui kongregasi kami, melalui pelayanan kongregasi kami. Maka datanglah ke FIC. Jangan lupa bisa menghubungi kami di perumpang FIC di bawah ini, nanti di Youtube juga ada Bruder FIC, dan juga nanti akun-akun media sosial yang lain, teman-teman bisa menghubungi kami secara online, atau DM, atau segala macam.